Kembali bersama saya di Guitar Talks, saya Code07 Sam. Di video kali ini, saya akan mengulas mengenai salah satu plugins pedal gitar efek overdrive yang dapat kalian unduh secara gratis. Plugins pedal gitar efek overdrive yang akan saya ulas dalam video kali ini adalah Mercurial Grid Smasher. Mau tau bagaimana ulasannya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak tertinggal setiap saya mengupload video baru. Karena saya mengupload video secara rutin setiap minggunya. Plugins pedal gitar efek overdrive digital yang dirilis oleh Mercurial ini itu sebenarnya dikembangkan berdasarkan salah satu jenis pedal fisik keluaran Mesa Boogie. Yaitu pedal Mesa Boogie Grid Slammer. Dan berbegir seperti pedal Mercurial MTA yang saya ulas di video sebelumnya, Pedal Grid Smasher ini boleh dibilang itu adalah pedal gitar versi digital dari pedal overdrive fisik Mesa Boogie Grid Slammer. Oleh karenanya, jangan heran kalau misalnya dalam video ini nantinya saya akan juga akan sedikit membahas mengenai pedal Grid Slammer keluaran Mesa Boogie ini ya. Sebenarnya saya juga nih sempat penasaran. Sebenarnya saya pengen tau ini ya sebenarnya harga pedal keluaran Mesa Boogie yang pedal fisiknya, pedal versi fisik dari keluaran Mesa Boogie yang Grid Slammer. Sebenarnya harganya berapa sih? Dan setelah saya cek, itu ternyata harganya lumayan juga gitu. Harganya ternyata ada sekitar di atas 2 jutaan. Padahal pedal Mercurial Grid Smasher ini itu kan dikembangkan berdasarkan pedal Mesa Boogie Grid Slammer itu ya. Dan tau nggak ini pedalnya ini harganya berapa? Pedal digital plugin ini. Ini gratis bro. Dan kalian bisa download pedal ini secara bebas. Ini udah saya sertakan juga linknya di kolom deskripsi video ini. Jadi kalau misalnya kalian mau mencoba sendiri dan kalian install di digital audio workstation kalian, itu bisa banget. Oke, sekarang kita mungkin bisa langsung mulai aja ya cek penampakan dari pedal Grid Smasher keluaran Mercurial ini ya. Ini ya pedalnya dan seperti yang bisa kalian lihat di sini. Ini desainnya mirip sekali dengan pedal Mesa Boogie Grid Slammer. Dan ini secara desain juga sangat minimalis banget. Ada 3 knob yang ada di dalam pedal. Ini adalah knob untuk level, gain, dan juga untuk tone. Ini agaknya sedikit berbeda dengan pedal Mercurial MTA yang sempat saya ulasi video sebelumnya ya. Yang mana di pedal Mercurial MTA itu kan knobnya ada lumayan banyak ya. Kita bisa ngatur bagian mids, treble, dan juga low-nya. Tapi kalau di sini ini hanya ada 3 knob yang pertama. Knob untuk level, kemudian gain-nya, most tinggi apa, dan juga knob untuk tone. Dan di sini ada tombol untuk on-off-nya. Jadi ini ada lampu indikatornya. Ini kalau misalnya kita pencet, kemudian tidak nyala, ini berarti kondisi pedalnya sedang tahu kondisi tidak nyala. Kalau misalnya kita klik, kemudian ada warna merahnya, itu berarti kondisinya sedang nyala. Dan di sini quality-nya bisa kita set, mau low atau high. Dan input gain-nya, dan juga bisa kita atur, dan ini bisa kita pilih stereo-nya. Mau yang 1 atau 2. Oke, itu tadi sedikit gambarnya ya mengenai pedal-nya. Sekarang mungkin bisa kita langsung cek aja karakteristik suara yang muncul dari pedal ini, itu kurang lebih seperti apa. Nah, untuk itu saya akan mencoba mendemonstrasikan pedal dari keluaran Mercurial ini. Ini pedal overdrive, grid smasher. Dan untuk uji proses uji coba ini, saya akan menggunakan gitar senar 8C. Yang di dalam gitar tersebut saya menggunakan pickup EMG 808. Yang pickup EMG aktif. Kemudian nanti akan masuk ke dalam soundcard saya. Ini bearingersen 302. Kemudian masuk ke dalam komputer. Di dalam komputer saya akan menggunakan digital audio workstation Q-based versi 9. Dan untuk uji coba kali ini, saya akan membandingkan 2 kondisi. Di kondisi pertama, itu saya akan mencoba untuk memainkan ketika pedal ini dimainkan tanpa menggunakan plugins-plugins lain. Jadi tidak menggunakan plugins arm simulator atau mungkin noise gate dan segala macamnya. Jadi pure hanya pedal ini saja kemudian langsung direkap. Itu kondisi pertama. Kemudian yang kondisi kedua, itu adalah ketika pedal grid smasher ini, itu dikombinasikan dengan beberapa plugins lain. Dan untuk plugins yang saya gunakan, itu saya pertama, saya akan menggunakan plugins gigate. Ini plugin gigate, ini sebenarnya adalah noise gate yang gratis. Bisa kalian download juga secara gratis. Sudah saya sertakan link-nya di kolom deskripsi, jadi bisa kalian cek. Kemudian yang satunya lagi, itu untuk arm simulatornya. Saya akan menggunakan arm simulator GSC Tone Forge yang guilty pleasure. Dan terkait dengan GSC Tone Forge guilty pleasure ini, sebenarnya saya sudah sempat mengulas di video saya sebelumnya. Mungkin kalau misalnya kalian mau melihat dan ingin tahu secara lebih detail, itu arm simulatornya itu seperti apa, bisa kalian cek juga di video saya tersebut. Oke, mungkin bisa langsung kita coba aja ya dengarkan bagaimana suara yang dihasilkan dari pedal grid smasher ini. Yang pertama, kita mulai coba dengarkan suaranya ketika pedal ini dimainkan secara individu tanpa dikombinaskan dengan plugin sebetulnya saya. Mari kita mulai. Terima kasih telah menonton! Oke, tadi suara pedalnya ketika itu tidak dikombinasikan dengan plugin dengan plugin selain. Sekarang mari kita coba dengarkan pedal ini ketika dikombinasikan dengan beberapa plugin selain. Mari kita dengarkan suaranya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, jadi itu ya perbandingan suaranya. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian sebenarnya suaranya lebih enak yang mana sih? Apakah ketika dimainkan secara individu tanpa dikombinasikan dengan plugin selain? Atau ketika pedal ini dimainkan secara dipadukan dengan beberapa plugin selain seperti Am Simulator dan juga OISG? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Nanti bisa kita baca dan kita diskusikan bareng. Dan lagu yang baru saja kalian dengarkan tadi, lagu yang saya gunakan untuk demo tadi, itu adalah salah satu lagu yang saya arancaman sendiri dan sudah sempat saya publis beberapa waktu sebelumnya. Yakni lagu ini saya beri judul sebagai udah gen atau belum. Jadi kalau misalnya kalian mau dengerin versi fullnya ketika sudah dikombinasikan dengan bass dan juga drum, bisa kalian cek di kanal Youtube saya di video saya yang sudah saya upload sebelumnya. Sekarang mari kita ulas terkait dengan pedal ini ya. Dan salah satu karakteristik suara yang dihasilkan dari pedal Grid Smasher ini, itu menurut saya kita bisa mendapatkan tone suara gitar yang gemuk dengan menggunakan pedal ini. Oleh karenanya saya merasa bahwa sebenarnya pedal overdrive ini, pedal overdrive Grid Smasher ini bisa dibilang itu cukup cocok ya untuk dimainkan untuk aliran musik gen apabila apalagi kalau misalnya kalian punya arm simulator yang benar-benar mendukung permainan kalian. Dari proses kombinasi tersebut saya merasa bahwa kita bisa mendapatkan tone suara gitar yang cukup agresif gitu dengan mengkombinasikan pedal Grid Smasher ini dengan beberapa pedal, dengan beberapa plugin lain seperti ini. Misalnya plugin seamsimotor yang saya gunakan tadi. Karakteristik suara yang dihasilkan pun juga boleh dibilang menurut saya cukup metal banget ya. Cukup jen banget misalnya seperti itu. Dan yang gak kalah penting dari pedal ini itu adalah pedal ini gratis. Jadi bayangin ya kalau misalnya kita bandingkan dengan versi fisik dari pedal Grid Smasher ini. Ya ini pedal Mesa Buggy Grid Slammer itu kalau misalnya kalian cek kan tadi harganya sekitar 2 jutaan ya. Sedangkan pedal Grid Smasher ini dikembangkan berdasarkan pedal Grid Slammer tadi dari Mesa Buggy akan tetapi gratis. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa sebenarnya plugin ini memungkinkan kalian untuk mendapatkan kualitas tone dan juga mendapatkan plugin pedal kita gratis yang itu kualitasnya setara dengan pedal seharga 2 jutaan. Mantep banget kan. Jadi menurut saya ini pedal yang sangat oke banget untuk kalian coba kok. Misalnya kalian memang punya budget minim tapi kalian ingin mendapatkan pedal overdrive dengan kualitas tinggi. Itu maka pedal Mercurial Grid Smasher ini bisa kalian jadikan sebagai opsi untuk kalian coba. Oleh karena itu berdasarkan hal itu saya sangat merekomendasikan kalian untuk mencoba menggunakan pedal ini. Oke mungkin sekian dulu untuk video saya kali ini. Jika kalian merasa video ini cukup membantu dan informatif silahkan tekan tombol like silahkan juga tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap ada video baru. Karena saya mengupload video secara rutin setiap minggunya. Jika kalian memiliki request terkait dengan konten apa yang sebaiknya saya ulas di video-video saya selanjutnya silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Nanti akan saya baca dan akan saya pertimbangkan untuk saya jadikan bahan untuk konten-konten selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya.